Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrags Channel yang akan bikin kalian tampil wangi Tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, jadi kesempatan kali ini, gue mau bahas satu parfum Itu adalah dari Latava Namanya adalah Latava Pure Udi Oke, jadi kayak apa ini Parfum, eh, sense-nya Gimana wanginya, gimana SPL-nya Check it out guys Oke, jadi ini Pure Udi dari House of Latava Oke, jadi penampakan kotaknya ini kayak gini guys presentasenya ya Ini, eh, jujur aja Gue gak bisa baca bahasa Arab ya guys ya Tapi ini tulisannya Arabic semua Arabic semua sampai di belakang-belakangnya Tapi gue yakin ini tulisannya adalah Pure Udi Ya, jadi ini, eh, semua atasnya ada lambang Latava, samping-sampingnya kosong aja Di bawahnya ada barcode sama batch number sama semua, ya Terus di belakangnya itu ada ingredient segala macem Terus di bagian coklat ini nih, ya, mungkin susah dilihat di kamera ya, ini ada tulisan Arab nih, gue juga gak ngerti ya guys ya Terus disini juga ada tulisan Arab juga Sorry guys, gue gak ngerti, gak bisa baca bahasa Arab ya guys ya Terus kotaknya biasa aja guys Terus disini ada sticker hologramnya seperti tipikal Latava Jadi, biasa banget Nah, kita lihat dalamnya guys Dalemnya guys Ini Ini parfumnya Oke, penampakannya Oke Dan, dia dateng dengan Ini guys Spray yang sama dengan yang Latava Nats dia dulu Ya Jadi, dia ada sama Pure Udi Gue punya mana ya Nah, ini dia nih Ya Jadi, gue sekarang ada dua Ya, dia dikasih botol deodorannya Oke, jadi gue ada dua yang sama Oke Sama ternyata tulisannya Sama, sama purchase identical Ya, lumayan lah Tether than nothing Gue beli ini di harga 22 dolar Atau 220 ribu 250 ribu lah Murah meriah Dan ini penampakan botolnya Jadi, botolnya jusnya warna coklat kayak artnya gitu Ya, depannya ada tulisan Arab Pure Udi Gue yakin tulisannya artinya Pure Udi Ya Terus Konsentratnya IBP 100 ml Kotaknya itu dari kayu guys Ya, bentuknya dari kayu Sama plastik Ini Nggak ada berat-beratnya sama sekali Enteng banget Ya Atomizernya warna emas Bawanya ada stikernya Belakangnya kosong Botolnya agak berat Tutupnya Nggak berat sama sekali Ini plastiknya jelek banget Woodnya juga Standar Oke Nah Kalau kalian lihat disini guys Gue nggak tau kalian bisa lihat dari kamera atau nggak Kalian lihat disini Lihat di dalamnya Itu ada Gue rasa itu Wood Kayunya Karena namanya Pure Wood Ya Saya lihat disini Oke Jadi Ini Wanginya Ya Pasti sesuai dengan namanya Wood Ya Pure Wood Ya Nah Cuman guys Ini Adalah salah satu parfum Love And Head Oke Ini bener-bener parfum Love and Head Kenapa Jadi Ini Wanginya Agak-agak Menyengat Oke Menyengat nih Gue sama bini gue Suka Ya Oke Gue bukan suka Sampai suka banget Gue di bagian oke Sama bini gue Nggak ada yang Maksud gue Nggak ada yang Offensive disini Ya Cuman Temen-temen gue Itu di bagian head Mereka tuh Nggak suka Gue setiap pake ini Mereka bilang Gue baunya kayak gembel Ya Kadang punya temen kayak gitu tuh Bagus dan tidak bagus Masa Temen dibilang gembel Baunya Ya kan Tapi Mereka bagus Karena mereka jujur Jadi gue bisa review jujur Buat kalian Jadi ya kalian Ini Love and Head Baunya agak menyengat Tapi menyengatnya bukan offensive ya Dia menyengat doang Agak kuat Ya Nggak kayak tipikal Kayak Job Om Job Om kan dia Menyengat Tapi offensive Ini menyengat Tapi nggak offensive Oke Nah Ini scent profilnya Openingnya guys Begitu kalian sempet Itu kuat banget Aroma cinnamon Sama sandalwood Itu kuat banget Kecium langsung Ke ini Tapi itu enak banget Itu yang gue bilang menyengat Karena spicy Ya woodynya Woody Cinnamon Sandalwood Itu menyengat sekali Jadi Orang dari jauh tuh Bisa kecium Nah Di dry downnya guys Ini yang jadi masalah nih Makanya gue dibilang gembel Nah dia smoky Terus udah gitu Itu manis Manis Vanilla sama ember Blendnya itu Di dry down Memang kecium Agak aneh Kurang Blendnya tuh Kurang gimana ya Cuman buat gue Terus itu jadi unik Unik sama maskulin banget Cuman Ya Kayak temen-temen gue Beberapa orang ya Mereka Kena offense Atau bilang Nggak enak lah Baunya lah Blablabla lah Pokoknya lah Gitu lah ya Yang gue kayak gembel gitu Ya kan Jadi Buat gue sih Ini not too bad ya Not the very best Not very good But not too bad Nggak sampe yang offense Offense gimana Temen ya Ya itulah Maksudnya gue ambil lah Kritik-kritik dari temen gue juga ya Masukin ke sini Terus SPLnya gimana Oke Ini Memang silatnya cuma 1 jam Untuk silatnya 1 jam pertama aja Habis itu udah nggak ini Nggak nyebar ya Tapi projectionnya Itu gila Projectionnya jauh banget Orang bisa kecium Dari 2-3 meter Orang bisa cium Karena bau Ya mungkin karena ada faktor Ini ada woodnya juga kan Wood Woodnya Sandal wood Cinnamon Itu kuat sekali Ya kan Nah Tapi longevity-nya To be honest Itu cuma kuat Sampai 6 jam Nggak sampai Bismol Bismol 8 jam 10 jam Nggak Ini 6 jam Nggak hilang Ya Cuman ini Gue nggak saranin Kalian over spray ya Karena openingnya Itu agak harsh ya Agak Bukan Bukan Offense ya Tapi Agak kuat projectionnya Ya Jadi Overall Gue kasih nilai ini 7 dari 10 7 dari 10 Itu not too bad Untuk harga yang 22 dolar 250 ribu Ya Gue recommend Yes Gue masih Gue masih bilang Gue recommend Karena Beberapa dari kalian tuh Suka parfum-parfum unik Dan ini unik Ini unik Dan Maskulin Baunya Ya Woody-woody gitu Jadi kalau kalian Nggak suka parfum-parfum Maskulin Nggak suka parfum-parfum Yang woody Mungkin kalian Jangan beli ini Cuman kalau kalian Suka parfum-parfum Yang bikin kalian Kelihatan maco Ya kan Yang woody-woody Pokoknya lah ya Nah ini cocok Yang projectionnya kuat Jadi kalian pengen Ada attention gitu Nah ini cocok buat kalian Dengan harga yang murah Ya Over spray Gue sih Tetap 10 spray Ya Masih fine Meskipun projectionnya Emang agak jauh ya Cuman fine lah Blunt by Blunt by safe Nah Ini Mungkin enggak Enggak Blunt by safe Karena ini woody-nya Itu kuat banget Jadi kalau Kalian harus Suka sama parfum woody Baru bisa suka parfum ini Nah mungkin karena faktor itulah Gue Bilang oke aja Enggak sampai gue suka-suka banget Karena gue bukan pecinta parfum woody Ya Jadi overall Ini gue kasih 7 dari 10 Kalau kalian mau cari parfum-parfum woody Yang projectionnya kuat Inilah dia Oke guys Itu informasi yang gue kasih Buat parfum ini Pure woody Oke Moga-moga informasi yang gue kasih kalian Membantu kalian buat beli parfumnya guys Oke See ya In the next video guys Ciao